Beres panen, petani malah merugi Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya Apakah membakar jerami padi setelah panen raya menguntungkan atau merugikan? Beberapa alasan petani membakar jerami karena 1. Tidak mengeluarkan lagi biaya pengolahan jerami 2. Tidak mengeluarkan lagi biaya pengolahan jerami Jerami basah seringkali menghambat atau mengganggu pada mesin traktor 3. Dengan membakar jerami bisa mempercepat proses penanaman berikutnya Jerami padi merupakan salah satu sumber bahan organik yang banyak tersedia Dan juga mudah diperoleh serta tidak mahal Kandungan unsur hara yang paling besar adalah Unsur hara K dan SI Serta sejumlah kecil unsur-unsur hara lainnya Dimana unsur hara ini mempunyai fungsi yang sangat penting Untuk pertumbuhan tanaman dan juga berperan dalam pembentukan bunga Salah satu pengolahan jerami padi adalah pengomposan Jerami yang menumpuk di lahan atau di bedengan sawah ditambahkan dekomposer Agar proses pelapukan jerami atau proses pengomposan lebih cepat Kompos jerami mengandung unsur hara yang lebih mudah diserap tanaman Sedangkan apabila jerami padi dibakar Maka unsur hara yang didapatkan hanya unsur hara karbon saja Mikroorganisme atau binatang-binatang kecil di sekitar tumpukan jerami yang dibakar Juga akan mati Selain dari itu, proses pembakaran jerami juga menimbulkan polusi udara Yang merugikan baik bagi petani itu sendiri dan juga warga sekitar Maka dari itu, apabila setelah panen disarankan jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau ikan Dan juga jerami padi tersebut tidak dibakar tetapi dijadikan pupuk organik atau pupuk kompos Dan hal ini menjadikan keuntungan bagi para petani baik jangka pendek maupun jangka panjang Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih telah menonton!